Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Ini nanti akan kita gunakan lebih banyak untuk pembahasan latihan soal yang kemarin Silahkan disiapkan lembar jawabnya yang kemarin sudah Anda kumpulkan itu Sambil nunggu yang lain gabung Ini saya jelaskan sedikit-sedikit saja sebelum kita masuk ke pembahasan tugasnya kemarin Jadi aljabar bulian ini sangat penting untuk anak-anak teknik elektro Karena ini nanti terkait dengan logika Logika yang digunakan untuk membuat program Atau membuat semacam perangkat lunak Perangkat lunak dari alat-alat elektronik Jadi software-nya, otaknya, kira-kira seperti itu Nah, ini definisinya dulu yang dimaksud dengan aljabar bulian itu adalah Dia suatu himpunan, sebuah himpunan dengan tiga buah operator Operator itu sepatu operasi Yang dua itu adalah operator binar Yaitu penjumlahan dan perkalian Dan yang ketiga adalah operator uner Yaitu operator aksen ini atau operator inverse Jadi kenapa dia dikatakan operator binar Karena kalau Anda menjumlahkan suatu Namanya menjumlahkan itu pasti antara dua bilangan Satu tambah dua, tiga Menjumlahkan satu angkatan tidak bisa Berapa tambah satu, tidak bisa Jadi harus ada dua elemen atau dua bilangan yang dijumlahkan Tiga tambah satu, empat Karena ada dua elemen, dua bilangan yang dijumlahkan Maka disebut B, binar Begitu juga perkalian Dot ini ya, dot product Ini Anda mengalihkan sesuatu kan harus ada pasangannya Satu kali berapa kan gitu Baru bisa tawuan hasilnya Kalau sendirian kan nggak bisa Makanya ini harus dipasangkan Satu kali dua, dua Makanya disebut B, binar Nanti kalau ada yang nggak paham Bisa langsung Anda tanyakan Terus kemudian ini aksen Aksen itu operator uner Ini adalah inverse Jadi uner itu menegasikan Menegasikan Jadi kalau Jadi satu langsung bisa Apa namanya Tidak perlu Tidak perlu dua Anggota Karena negasi Contohnya misalkan Kalau X di aksen Berarti menjadi negasi X gitu ya Maksudnya seperti itu Jadi kebalikannya Itu uner Artinya dia tidak butuh dua anggota Satu anggota saja Maka disebut operator uner Nah Algebra boolean itu Gabungan antara sebuah himpunan Yang dilengkapi dengan Tiga operator tersebut Itu penjumlahan Perkalian dan Ini operator inverse itu Nah kemudian Suatu himpunan Yang seperti ini Akan menjadi Algebra boolean Jika apa Ini untuk menjawab tugas nomor satu Itu ya Jika dia memenuhi aksioma Atau postulat Huntington ini Jadi harus dipenuhi apa Ada lima ini Yang pertama adalah Harus tertutup Closure itu tertutup Tertutup di dalam Himpunan itu Maksudnya tertutup Gimana Pak Kalau kalian menambahkan Dua elemen itu Hasilnya harus berada Di himpunan tersebut Contohnya misalkan Kalau ini himpunan Bilangan genap Dua Empat Enam Lapan Sepuluh Dan seterusnya Ini kalau anda Jumlahkan Maupun anda kalikan Hasilnya Selalu berada Di dalamnya Genap Tambah genap Hasilnya genap Genap kali genap Hasilnya genap Maka ini closure Closure Tapi kalau ganjil Misalkan Ini hanya contoh saja Ganjil Isinya Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Itu Nah ini kalau anda Tambahkan Misalkan ini Satu Tambah Tiga Hasilnya Empat Empat itu keluar Dari himpunan itu Keluar dari himpunan itu Begitu juga dengan Perkaliannya Misalkan Lima kali sembilan Lima kali sembilan Hasilnya keluar Empat puluh lima Tiga di dalam Himpunan itu Maka ini Dikatakan Non-closure Atau Tidak tertutup Nah itu Penjelasan pertama Yang kedua Punya identitas Terhadap penjumlahan Maupun perkalian Identitas penjumlahan itu Biasanya 0 Identitas penjumlahan itu Biasanya 1 Disebut identitas Kenapa? Karena Suatu elemen Ditambahkan 0 Hasilnya Elemen itu sendiri Maka 0 itu Identitas Atau kalau perkalian ini A dikali 1 Hasilnya A itu sendiri Maka 1 itu identitas Karena operasinya Dioperasikan dengan dia Tidak merubah hasil Itu maksudnya Terus komutatif Kalau komutatif Gampang Yang penting Dipulak-balik Hasilnya sama A tambah B Hasilnya sama dengan B tambah A A kali B Sama dengan B kali A Terus sifat distributif Distributif itu Baik Ini yang agak unik Ini Kalau dalam bilangan biasa Kalau kalian punya begini 2 kali 3 tambah 4 Ini hasilnya pasti akan jadi 2 kali 3 Tambah 2 kali 4 Ini sama distributif Ini didiskusikan ke sini dan ke sini 2 kali 3 Tambah 2 kali 4 Nah ini Ini kalau dihitung langsung Ini kan 7 7 kali 2 14 Ini juga sama ini Ini 6 Ini 8 Ditambah hasilnya Ini dikali kan ini Kali Ini ditambah Hasilnya 14 Ini sama Tapi yang kedua ini Ini unik ini Sifat yang kedua ini Ini enggak berlaku Di bilangan biasa Perhatikan ini Misalkan 2 ditambah 3 kali 4 Untuk aljabar bolian Ini harus berlaku Seperti ini Jadi harus Ini didiskusikan juga Ini ke sini Dan ini ke sini Jadi nanti harus menjadi 2 tambah 3 Dikali 2 tambah 4 2 tambah 3 Dikali 2 tambah 4 Padahal ini kalau kita hitung 3 kali 4 itu 12 Tambah 2 Hasilnya 14 Sedangkan yang sini Hasilnya Ini 5 Ini 6 Dikalkan hasilnya 30 Nah ini enggak sama Berarti bilangan biasa ini Tidak memenuhi Sifat distributif Yang kedua ini Kenapa? Karena Penjumlahan dan perkalian Di aljabar bolian Itu nanti Tidak seperti Penjumlahan perkalian Biasa di Bilangan biasa ini Bilangan bulat Atau yang lain sebagainya Karena sebenarnya Di aljabar bolian Itu penjumlahan perkalian Itu setara dengan N dan OR Yang penting Jadi Kali Itu nanti akan setara Dengan operasi N Konjungsi Tambah Itu akan setara Dengan operasi OR Atau Disjungsi Atau Itu Ini yang kalimat Kalimat Majemuk kemarin itu N dan OR Sudah berapa orang Ini Berhubung 65 Dan yang terakhir Ini Operator Uner Jadi yang 1-4 itu Sifat yang terkait Dengan operator Binearnya Yang terakhir ini Sifat yang terkait Dengan operator Unernya Tadi Ini Biner penjumlahan Dan perkalian Tadi Ini operator Komplement Namanya ya Aksen tadi Jadi Harus berlaku A Ditambah dengan Komplementnya Hasilnya harus 1 A Dikali dengan Komplementnya Hasilnya harus 0 Itu Itu harus Memenuhi Sifat itu Ketika kelima Sifat ini Terpenuhi Baru Nanti Himpunan Itu disebut Dengan Aljabar Bullion Himpunan Dengan Tiga operator Itu disebut Dengan Aljabar Bullion Itu maksudnya Aplikasinya Bagaimana Nanti kita Gunakan Untuk Mengerjakan Soal Nomor 1 Next Lagi Prinsip Dualitas Ini Dual Dual Itu Maksudnya Ini Sama Seperti Yang Dulu Kita Belajar Tentang Dulu Himpunan Himpunan Atau Ini Pasti Di logika Dulu Itu Kalau Dan Dual Atau Dan Sebagainya Itu Di sini Juga Ada Dualitas Jadi Ada Elemen Elemen Dan Operator Yang Saling Dual Jadi Kalau Dot Itu Dualnya Adalah Atau Kali Dualnya Adalah Jumlah Jumlah Dualnya Kali 0 Dualnya 1 1 Dualnya Adalah 0 Nanti Di Aljabar Bullion Kita Akan Lebih Sering Menggunakan Bilangan Biner 0 1 Di Aplikasinya Di Teknologi Informasi Nanti Ini Digunakan Untuk Bahasa Mesin Bahasa Mesin Itu Hanya Mengenal 0 Dan 1 0 Itu Tidak 1 Itu Ya Yes Or No 1 Yes 0 Itu No Seperti Itu Tadi Kali Itu Setara Dengan N Jumlah Setara Dengan Or Jadi Nanti Kalau Kita Punya Bentuk Sepertu Ini Misalkan A Kali 1 Dikali Lagi Dengan 0 Tambah A Komplemen Hasilnya Sama Dengan 0 Jadi Dualnya Tinggal Dibalik Kalau Bilangan Bilangan Tidak Perlu Didual A Tetap A 1 Dualnya 0 Kali Dualnya Tambah Terus Ini Kali Jadi Tambah 0 Jadi 1 A Komplemen Tetap A Komplemen Jadi Kalau A A Komplemen Tidak Perlu Didual Yang Punya Dual Hanya Jumlah Dengan Kali Atau 0 Dengan 1 Saling Dual Makna Dual Artinya Ketika Ini Diubah Kesini Masih Punya Nilai Kebenaran Yang Sama Itu Maksudnya Dia Tetap Punya Nilai Kebenaran Yang Sama Meskipun Bentuknya Berbeda Contoh Lain Ini A Tetap A Terus Disini Ada Kali Sebelum Kurung Kali Jadi Tambah A Komplemen Tetap A Komplemen Tambah Menjadi Kali Disini B Menjadi Tetap B Sama Dengan Ini A B A Kali B Menjadi A Tambah B Nanti Ini Meskipun Bentuknya Berbeda Dengan Ini Tapi Karena Mereka Saling Dual Mereka A Punya Nilai Kebenaran Yang Sama Itu maksudnya Dual Hukum-hukum Al-Jabbar Ini Mengikuti Hukum-hukum Yes Dan Apa namanya N Dan Or Dulu Jadi Kalau Nanti Ada A Ditambah 0 Itu maknanya Sebenarnya Suatu Kalimat Atau Suatu Perintah Or 0 Sama Dengan Perintah Itu Sendiri Suatu Perintah Atau Suatu Pernyataan Dot Itu Berarti N Dan Satu Hasilnya Sama Dengan A Itu Sendiri Ini Silahkan Nanti Bisa Dipelajari Sendiri Saya Langsung Ke Sifatnya Penting-penting Aja Kemudian Ini Setiap Ekspresi Boolean Itu Tidak Lain Juga Merupakan Fungsi Boolean Jadi Kalau Kita Nanti Menyatakan Atau Anda Membuat Perintah Anda Membuat Otak Atau Perangkat lunak Dari Suatu Hardware Atau Alat-alat Elektronik Yang Besok Anda Ciptakan Anda Akan Buat Otak Atau Program Tidak Lain Dia Akan Berwujud Suatu Fungsi Fungsi Seperti Ini Jadi Ada Input Input Exist Kemudian Prosesnya Seperti Apa Akan Menghasilkan Output Apa Kira-kira Seperti Itu Ada Proses Proses X X Y Z X Y Y Y Aplikasinya Nanti Ada Di Contoh Soal Nomor 6 Nanti Kita Bahas Bersama Kemudian Untuk Setiap Input X Y Maupun Z Ini Kalau Kita Nanti Bekerja Di Aljam Perbulian Nilai Yang Bisa Dimasukkan Ke X Z Itu Tidak Sembarang Nilai Tapi Biasanya Nilainya Hanya Bilangan Biner 0 Atau 1 Jadi Ada Kemungkinannya Cuman Misalkan Ketika Inputnya 1 0 1 Artinya Variable X Bernilai Yes 1 Variable Y Bernilai 0 Tidak Variable Z Bernilai 1 Yes Maka Dia Akan Menghasilkan Apa Output Masukkan Ke Sini 1 0 1 Tambah 1 Komplemen Kali 0 Tambah 0 Komplemen Kali 1 Ini 1 1 0 1 Hasilnya 0 Karena Ini Ya Dan Tidak Dan Ya Ada Satu Tidak Atau 0 Hasilnya Harus 0 Disini 1 Komplemen Kali 0 Hasilnya Tetap 0 0 Aksen 0 Di Komplemen Komplemen Dari 0 Berarti Kebalikan Dari 0 Itu Ya Berarti Menjadi Ya Dan Ya 1 Ini Tidak Atau Tidak Atau Ya Hasilnya Ya Ternyata Output Untuk Kombinasi Ini 1 0 1 Adalah 1 Yes Berarti Nanti Hardware Akan Mengerjakan Perintah Akan Melakukan Atau Mengeksekusi Suatu Perintah Itu Maknanya Dalam Elektronik Kemudian Ini Ada Lagi Nanti Ini Digunakan Untuk Membahas Soal Nomor Membahas Soal Nomor Tugas Tugas Yang Menyatakan Fungsi Kedalam Bentuk Tabel Nah Ini Tiga Ini Nyatakan Fungsi Dalam Tabel Kebenaran Bagaimana Caranya Ini Seperti Anda Membuat Tabel Kebenaran Pada Umumnya Kemarin Saat Anda Membuat Tabel Kebenaran Atau Tabel Keangkotaan Di Dalam Pelajaran Atau Bab Logika Maupun Bab Imbunan Kemarin Ini Hampir Sama Hampir Mirip Intinya Prinsipnya Nanti Sesuaikan Dengan Semua Input Yang Mungkin Di Situ Variable Apa Saja Di Variable Ada Tiga Maka Kita Bikin Tiga Kolom Utama Tiga Variable X Z Kemudian Bikin Kombinasinya 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 Dan Seterusnya Sudah Mencakup Delapan Kombinasi Kemungkinan Seluruh Kombinasi Dari X Dan Z Karena Disini Sederhana Fungsinya Hanya Ini Saja Maka Cukup Bantu Cukup Hanya Butuh Bantuan Satu Kolom Z Kalau Ada Bingung Ada Bisa Bikin Z Komplemen Dulu Atau Z Aksen Disini Dulu Isinya 1 0 1 0 1 0 0 Karena Z Aksen Kebalikannya Z Ini Dikalikan X Y Z Aksen Itu Maksudnya Didan Semuanya Ingat Ya Kali Itu Bermakna Dan Kali Itu Sama Dengan Dan Atau N Tambah Itu Bermakna Atau Atau Or Nah Disini Maka 0 Dan 0 Dan 1 Pasti 0 Ada Salah 1 Saja 0 Harusnya Pasti 0 Ini Ada 0 0 0 0 0 Disini Hasilnya 0 0 Disini Dan Disini Hasilnya 0 0 Disini Hasilnya 0 0 Disini Hasilnya 0 Ini Satu Semua 1 Dan 1 Dan 1 Yes And Yes And Yes Baru Nilainya 1 Ini 1 1 0 Hasilnya 0 Jadi Hanya 1 Saja Yang Menghasilkan Output Yes Atau Menghasilkan Output 1 Yaitu Di Baris Ke 7 Paham Nggak Sampai Sini Ada Pertanyaan Nggak Masih Menyimak Saya Masih Pak Paham Nanti Kalau Pengen Mengulang Bisa Disimak Di Video Yang Saya Jelaskan Singkat Saja Saya Kemudian Komplement Komplement Dari Fungsi Tinggal Di Balik Tok Di Balik Gimana Pak Kalau X Menjadi X Komplement Atau X Aksen Kalau Awalnya Aksen Berarti Menjadi Tidak Aksen Awalnya Penjumlah Perkalian Ini Ada Perkalian Jadi Penjumlahan Yang Awalnya Penjumlahan Ini Nanti Menjadi Perkalian Di Belakang Jadi Intinya Prinsipnya Mudah Seterhana Itu Untuk Mengkomplement Suatu Fungsi Jadi Intinya Kalau Kita Punya Suatu Variable X Akan Berubah Menjadi X Aksen Kalau Kita Punya Jumlah Menjadi Kali Kita Punya Kali Menjadi Jumlah Itu Prinsip Mengkomplement Fungsi Sesederhana Itu Kalau Ini Dengan Dual Mungkin Ini Agak Bingung Jadi Kalau Dicari Dulu Dual X Tidak Ada Dual Y Aksen Tetap Y Aksen Z Tetap Z Aksen Y Tetap Z Tetap Z Yang Punya Dual Operasinya Kali Menjadi Tambah Kali Menjadi Tambah Tambah Menjadi Kali Kali Menjadi Tambah Menjadi Ini Setelah Dual Dikomplement Kan Lagi Di Awalnya X Menjadi X Aksen Y Aksen Menjadi Y Z Aksen Menjadi Z Y Menjadi Y Aksen Z Menjadi Z Aksen Ini Adalah Komplemen Hasil Sama Nanti Dengan Ini Silahkan Nanti Lebih Mudah Yang Mana Kalau Ini Langsung Pokoknya Awak Yang Kali Jadi Tambah Yang Awalnya Tidak Komplemen Jadi Komplemen Kalau Ini Di Dual Dulu Baru Dikomplemen Kan Setiap Literal Setiap Variablenya Ini Mulai Masuk Sintetis Rantaian Logika Mulai Berdekat Ke Anak Teknik Anak Elektro Jadi Dalam Menesan Rangkaian Logika Nanti Setiap Input Setiap Input Inputan Dari Alat Itu Akan Menghasilkan Suatu Luaran Logika Inputnya Nanti Bisa Diberikan Oleh Manusia Misalkan Anda Menyetel Televisi Anda Mengklik Remote Itu Inputan Anda Mengklik Tombol Mempecet Tombol On Atau Mematikan Itu Adalah Input Tapi Ada Input Dari Switch Otomatis Atau Dari Apa Ya Sorry Semacam Sensor Sensor Robot Robot Misalkan Line Follower Robot Pemadam Api Dan Sebagainya Itu Dia Menggunakan Input Nya Adalah Input Dari Sensor Input Panas Misalkan Atau Input Cahaya Atau Input Nanti Yang akan Melihat Garis Dan Sebagainya Itu Input Input Yang akan Memberikan Luaran Ketika Digabungkan Dengan Input Yang lain Nanti Belakang Kalau Bingung Besok Ini akan Anda gunakan Di mata kuliah Lebih lanjut Ini dasarnya Saya memberikan Dasarnya Saja Kemudian Di Fungsi Logika Kita Kenal Bentuk Kanonik Bentuk Kanonik Itu Bentuk Yang Harus Memuat Semua Variable Lengkap Semua Literal Lengkap Kalau ada X, Z X, Z Harus Muncul Semua Di Setiap Suku Ada Dua Bentuk Kanonik Yaitu SOP Dan POS SOP Ini ada singkatannya Sum of Power SOP itu Sum of Power Sum itu Jumlahan Power itu Perkalian Jadi Penjumlahan Dari Perkalian POS Itu Berarti Power of Sum Jadi Perkalian Dari Jumlahan Jumlahan SOP SOP Dikalikan Dulu Baru Dijumlahkan Kalau Ini Dijumlahkan Dulu Setiap Variablenya Baru Dikalikan Antara Sukunya Dikalikan Bingung Contohnya Ini Sederhana Fungsi Dengan Dua Input Saja Dua Variable Misalkan X1 X2 Nah Kalau Nilainya Ini 0 X1 0 Maksudnya Berarti X1 Dikomplement S2 0 Berarti S2 Dikomplement Ini Bernilai 1 Berarti 1 Nanti Dia Muncul Dia Muncul Di Fungsi Yang Bernilai 0 Tidak Muncul Di Fungsi Berarti Tidak Perlu Ditulis Maka Disini Yang Bernilai Satuan Ada Tiga Suku Pertama Kedua Dan Keempat Ini X1 X1 Bar X2 Bar Maksudnya Negasi X1 Negasi X2 Yang Ini 0 Dan 1 Berarti X1 Negasi Karena 0 X2 1 Berarti X2 Saja Tanpa Negasi Kemudian Yang Keempat Ini 1 1 Berarti X1 X2 Tanpa Negasi Semua Karena Bernilai Yes Dan Yes 1 Dan 1 Setelah Itu Ini Dikalikan Karena Ini SOP Sum Of Power Sum Of Power Kalikan Dulu Sesuai Dengan Nilai Kebenaran Di Tabel Ini Kalikan Dulu Baru Antar Baris Dijumlahkan Pertama Dijumlahkan Dengan Yang Kedua Dijumlahkan Dengan Yang Ketiga Menjadi Ini Itu Namanya Bentuk Kanonik SOP Sum Of Power Jadi Intinya Bentuk Kanonik Bentuk Sebelum Disederhanakan Setiap Sukunya Masih Lengkap Memuat Variable Nanti Setelah Itu Baru Kita Bisa Membuat Rangkaian Logikanya Nanti Di Belakang Ini Maksudnya Apa Panah Kemudian Bentuk Bulat Bentuk Rodo Cepung Cepung Maksudnya Gimana Nanti Di Belakang Sop Sam Of Oh Sorry Salah Saya Power Product Power Itu Pangkat Mohon maaf Saya ingatkan Sam Of Product Produk Itu Kali Power Itu Pangkat Mohon maaf Sam Of Product Dan Product Of Sam Kalau Ini Sam Of Product Dikali Dulu Setiap Sukunya Baru Antarsuku Dijumlahkan Kalau Ini Product Of Sam Berarti Dijumlahkan Dulu Setiap Suku Itu Isinya Penjumlahan 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 Baru Antarsuku Itu Dikalikan Faham Belum Faham Suaranya Atau Intonasinya Penjelasannya Penjelasannya Pelan-pelan Maksudnya Oke Itu Terus Suku Dalam SOP Disebut Dengan Minterm Minterm Sedangkan Suku-suku Dalam POS Disebut Sebagai Maxterm Jadi Ini Satu Minterm Karena Isinya Perkalian Jadi Kalau Perkalian Perkalian Disebut Minterm Ini Perkalian Antar Literal Atau Perkalian Antal Variable Ini Minterm Pertama Minterm Kedua Minterm Ketiga Tapi Kalau Penjumlahan Penjumlahan Disebut Sebagai Max Term Jadi Ada Lima Max Term Contoh Ini Di Fungsi G Ini Ini Max Term Yang Atas Minterm Ini Nggak Perlu Saya Lewati Saja Langsung Ke Contohnya Ini Tadi Yang SOP Nah Kalau SOP Tadi Yang Sum of Power Tadi Nanti Ingat ya Pokoknya Kalau Hasilnya Itu Setiap Antarsuku Ini Antar Variable Ini Dikalikan Itu Minterm Itu Kalau SOP Sum Of Power Jadi Kalian Fokus Dari Yang I Dulu Apose Power Eh Sari Power Product Sum Of Product Berarti Kalikan Dulu Baru Nanti Hasil Akhirnya Dijum Belahkan Disum Produk Dulu Itu Jadi Caranya Gimana Kalau Dilihat Dari Tabel Lihat Ini Kalau Nol Nol Itu Bermakna Berarti Variable Nolnya Dinegasikan Berarti Ini 0 Untuk X1 Berarti Ini Negasi X1 Atau Xbar Atau X Komplement Dan Kadang Bisa Pakai X1 Komplement Xbar Gini Atau X1 Aksen Sama Aja Saya Nanti Jangan Bingung Anda Ada Buku Yang Menggunakan Garis Atas Ada Buku Yang Menggunakan Aksen Maksudnya Sama Maksudnya Kebalikannya X1 Karena Dia Bernilai 0 X2 Juga Bernilai 0 Berarti Kebalikannya X2 X3 Bernilai 0 Berarti Kebalikannya X3 Kemudian 0 0 1 Berarti X1 Negasi X2 Negasi X3 Tidak Negasi Karena 1 Nah Baru Misalkan Ini Artinya Sudah Diberikan Semua Di Sini Bagian Ini Bagian Kolom Ketiga Ini Hanya Penterjemahan Dari Ini Penterjemahan Dari Kombinasi 0 0 0 0 1 Sampai Terakhir Ini 1 1 1 1 1 1 Berarti Yes Yes Berarti X1 X2 X3 Tanpa Negasi Semua Kalau Anda Lihat Di sini Tanpa Negasi Semua Kemudian Barisnya Nanti Meskipun Ini Ada 8 Baris Tapi Penyebutannya Tidak Mulai Dari Satu Penyebutannya Mulai Dari Nol Jadi Baris Paling Atas Baris Ke 0 Baris Paling Bawah Baris Terakhir Baris Ketujuh Gitu Pak Karena Nanti Terkait Dengan Kalau Di Dalam Algebra Dalam Matematika Itu Bilangan Bulat Modulo Kalau Algebra Bulean Biasanya Menggunakan Bilangan Bulat Modulo Ini Modulo 8 Modulo 8 Itu Tidak Ada Angka 8 Angkanya Mulanya Dari 0 Kemudian Kemudian Yang terakhir Kolom terakhir Ini adalah Fungsi Yang Diinginkan Jadi Fungsi Yang Diinginkan Berarti Yang Membuat Adalah Programmer Seperti Ini 0 Lagi 0 1 1 1 0 Berarti Untuk SOP Ini SOP Ingat Kita Fokus Pada Baris Baris Yang Diberi Nilai 1 Ini 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 Sama Ini Berarti Kita Tinggal Menjumlahkan Ini Ini Tambah Dengan Ini Tambah Dengan Ini Tambah Dengan Ini Itu Haja Hasilnya Ini Ini Dari Sini Ditambah Dengan Ini Dari Baris 4 Ini Tambah Dengan Ini Dari Baris 5 Ini Tambah Dengan Ini Dari Baris 6 Itu Cara Menerjemahkan Tabel Ke Fungsi Fungsi Boleahnya Dalam Bentuk SOP Adalah Seperti Ini Paham Ya Ada pertanyaan Insya Allah Belum Ada Anda Sudah Menyimak Video Yang Saya Jelaskan Insya Allah Sudah Sudah Paham Anda Pinter Sinal D Sop Dan Nanti Nulisnya Selain Dalam Tabel Kadang-kadang Cuma Diberikan Seperti Ini Fungsinya Apa Fungsi Kanonik Fungsinya Adalah Sigma Dari M Kecil M Kecil Berarti Min Term Min Term Berarti Ini M Kecil Itu Berarti Min Term Min Term Itu Berarti SOP Sum Of Product Ini Sum Karena Min Term Maka Disini Pakainya Sigma Sum Ini Min Term Pertama Keempat Kelima Keenam Berarti Langsung Ambil Disini Pertama Keempat Kelima Keenam Min Term Satu Min Term 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 Ada Yang Nulis Secara Lengkap Seperti Ini Fungsinya Berarti Ini Tapi Ada Itu Karena Itu Kepanjangan Kalau Orang Sudah Faham Ajabar Bolehan Ini Cukup Ditulis Secara Singkat Seperti Ini Sigma Dari M 1456 Sudah On Tolong Di Off Kan Dulu Make Kecuali Mau Ngomong Tanya Tidak Mengganggu Teman Ini Panjang Banget Untuknya Ini 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 Bisa Dijeranakan Menjadi Seperti Ini Saja Terus Langsung Ke POS Product Of Sum Product Of Sum Itu Setiap Sukunya Disebut Max Term Dijumlahkan Dulu Baru Setiap Suku Jumlahan Itu Hasil Akhirnya Dikalikan Langsung Saja Disini Bedanya Dengan POS ESOP Tadi Perhatikan Bedanya Ini Bedanya POS Ini Kalau POS Ini Justru Kalau 0 Itu Tidak Dinegasikan Karena Ini Max Term Pakainya Penjumlahan Kalau 0 Itu Tidak Perlu Dinegasikan Jadi Kalau Ini 0 Berarti Ini Maksudnya X1 Tambah X2 Tambah X3 Ini Pakainya Tambah Ingat Kalau Pakainya Tambah Atau Plus Kalau Nilainya 0 Itu Tidak Dinegasikan Justru Kalau Nilainya 1 Baru Dinegasikan Ini 1 X3 Berarti Ini X3 Komplement Atau X3 Negasi Beda Dengan Yang Tadi Disini Nomor 7 Ini Max Term Ketujuh Ini X1 1 X2 1 X3 1 Berarti Justru Negasi Semua Negasi X1 Tambah Negasi X2 Tambah Negasi X3 Komplement X1 Tambah Komplement X2 Tambah Komplement X3 Beda Tadi Ingat Hati-hati Kalau SOP Ini Tadi Dikalikan Terus Yang 0 Yang Dinegasi Atau Yang Dikomplement Yang 1 Tidak Dikomplement Kalau POS Itu Disini Ditambahkan Yang 0 Tidak Dikomplement Yang 1 Dikomplement Terus Seandainya Programmernya Ingin Membuat Fungsi Ini Dia Akan Bernilai 0 Di 0 2 3 Dan 7 Bernilai 1 Untuk Dimax Term 1 4 5 Dan 6 Juga Kayak Tadi Maka Tinggal Kita Ambil Ini Berarti Yang Bernilai 1 Yang Mana Eh Sorry Disini Justru Yang Diambil Yang Bernilai 0 Kalau Untuk Max Term Atau POS Yang Diambil Yang Bernilai 0 Berarti Yang Bernilai 0 Di Max Term 0 Ini Max Term Kedua Term Ketiga Dan Term Ketujuh Ini Yang Bedanya Tadi Kalau SOP Tadi Yang Diambil Yang Nilainya 1 1 1 1 1 Sedangkan Kalau POS Ini Yang Diambil Yang Bernilai 0 Yang Bernilai 0 Ini Pertama Kedua Ketiga Sama Ketujuh Ini Tinggal Masing Masing Ini Dikalikan Itu Jadi Ini Ini Dari Yang Ke 0 Ini Ini Dari Yang Kedua Ini Dari Yang Ketiga Ini Ini Dari Yang Ketujuh Ini Terus Antara Term Tadi Dikalikan Seperti Itu Semoga Anda Paham Ya Ini Disimal lagi Videonya Kalau Mungkin Belum Paham Kecuali Kalau Anda Mau Tanya Sekarang Saya Jawab Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Anggap Paham 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 Kemudian Bedanya Tandanya Kalau Fungsi Dalam SOP Tadi Pakai Sigma Sama Sama Jumlahan Kalau Ini Pakai Produk Produk Itu Bentuknya Kayak P Kayak P Ini Kalau Ini Itu SUM Kalau Ini Produk Karena POS Produk Perkalian Perkalian Dari Max Term Ini M Nya Besar Ini M Nya Besar Ini Ke 0 Kedua Ketiga Ketujuh Berarti M Besar 0 2 3 7 Paham Ya Nah Antara Kedua Nilai Itu Karena Ini Diambil Dari F Yang Sama Dari F Yang Sama Jadi Dari 0 1 0 1 1 1 0 Maka Kedua Fungsi Ini Akan Punya Nilai Kebenaran Yang Sama Jadi Sigma M Kecil 1 4 5 6 Itu Sebenarnya Akan Sama Dengan Produk M Besar 0 2 3 7 7 Kan Punya Nilai Kebenaran Yang Sama Jadi Dua Fungsi Ini Equivalent Kira-kira Seperti Itu Langsung Saja Ini Diringkaskan Sudah Dikasih Ringkasan Di Sini Dalam Min Term Berarti Ini Untuk Yang SOP Max Term Ini Untuk POS Kemudian Saya Langsung Saja Ke Rangkaian Logika Simbol Simbol Dari Rangkaian Logika Perhatikan Jadi Ada Tiga Tiga Fungsi Karena Tadi Algebra Boolean Dengan Tiga Operator Tadi Plus Dot Dan Aksen Plus Itu Setara Dengan Sarah N Itu Setara Dengan Kali Or Setara Dengan Plus Not Itu Setara Dengan Aksen Tadi Lah Apa Namanya Simbolnya Ini Gak Tau Ini Kode-kode Teman-teman Elektronik Yang Paham Saya Tau Yang Ini Di Dalam Gerbang Logika Yang Model Lama Itu Kalau N Atau Kalau Perkalian Itu Gambarnya Simbolnya Itu Seperti Ini Simbol Lampu LED Anda Yang Pernah Melihat Sesuatu Yang Isinya Adalah Gambar Gambar Seperti Ini Pernah Mungkin Waktu Anda Buka PCB Anda Buka Alat Elektronik Di Dalam PCB Ada Peta Seperti Ini Atau Anda Melihat Peta Logika Print Out Dari Suatu Program Software Elektronik Dan Sebagainya Nanti Isinya Adalah Pasangan Pasangan Seperti Ini Aplikasi Proteus Ada Di mana Mas Ini Software Proteus Sudah Belajar Itu Ya Jadi Kalau Kali Dia Seperti Ini Lampu LED Ini Lurus Melengkung Kalau Or Or Atau Jumlah Itu Bentuknya Kayak Bulan Sabit Ininya Cekung Ini Agak Lincit Dikit Itu Maksudnya Penjumlahan Dijumlahkan Atau Di Orkan Kalau Tadi Disini Dienkan Yang pertama Tadi Kalau Not Atau Dinegasikan Ditidakkan Itu Menggunakan Panah Ini Beda Dengan Yang kedua Ini Panah Panah Kemudian Ujungnya Ada Kecilnya Ini Biasanya Kadang-kadang Tidak Pakai Kecil Ini Juga Bisa Jadi Kalau Inputnya Ada Dua X1 Dan X2 Melalui Gerbang Ini Maka Hasil Outputnya Adalah Dia Jadi Dikali Terus Inputnya Ada Dua Variable X1 Dan X2 Melalui Gerbang Ini Outputnya Adalah Dia Terus Ada Inputan X Melalui Gerbang Panah Ini Outputnya Setelah Melalui Ini Adalah Ditidakkan Atau Dinegasikan Yang Awalnya X Menjadi Tidak X Saya Nanti Di Kuliah Madis Saya Lebih Banyak Menggunakan Ini Saja Untuk Yang Bahas Ini Biar Nanti Teman-teman Dosen Di Elektro Saja Yang Lebih Faham Mungkin Sudah Standar Standar Kode Kode Elektronik Terbaru Mungkin Tapi Prinsipan Nanti Sama Tidak Perlu Bingung Kalau Dengan Ini Anda Paham Dengan Kode-kode Yang Lain Anda Juga Akan Paham Ini Tadi Gerbang N Ini Gerbang Or Atau Kali Tadi Terus Ini Ada Gerbang Turunan Turunan Atau Gini Ya Kalau Tiga Awal Tadi Itu Gerbang Dasar Gerbang Dasar Hanya N Or Dan Not Saja Kalau Ini Campur-campuran Nanti Kadang Dua Perintah Jadi Satu Contohnya Ini Kalau N Saja N Saja Kan Tadi Gini Aja Ini Gini Aja Ini N Saja Tapi Kalau Nen N A N D Itu Maksudnya Not N Di N Terus Di Not Itu Ya Jadi Itu Nanti Ada Ini Kayak Buletan Kecil Di Ujungnya Sini Ditambah Buletan Kecil Sini Depannya Ini Ini Not Jadi Masuk Kesini Dia Di N Dulu Terus Kena Ini Dia Menjadi Not Atau Menjadi Negasi Atau Di Komplemen Paham Ya Jadi Ibaratnya Sebenarnya Itu Gabungan Dari Ini Terus Dikenai Ini X Ini Y Keluar Sini Menjadi X Kali Y Keluar Dari Sini Menjadi X Y Yang Komplemen Ini Yang Pertama Namanya Nen Not N Paham Ya Paham Belum Terus Kalau Nor Itu Not Or Not Or Itu Berarti Di Or Dulu Baru Ujungnya Dikasih Buletan Kecil Juga Berarti Ini Gabungan Dari Ini X Y Masuk Ke Gerbang Ini Terus Ketemu Dengan Panah Ini Sebenarnya Gitu Jadi Ini Setelah Masuk Ini Menjadi X Plus Y Keluar Di Sini Setelah Kena Ini Menjadi X Plus Y Aksen Setelah Kena Ini Maka Kalau Digabungkan Jadi Seperti Ini Berarti X Plus Y Komplement Nah Itu Kemudian Ada Lagi Garis Tambahan Tambahan Apa Namanya Buletan Kecil Pentol Kecil Ini Sate Pentol Apa Namanya Pentol Bakso Kecil Kalau Ini Tambahannya Garis Didepan Kalau Garis Didepan Maksudnya X Or X Or Itu Berarti Exclusive Exclusive Or Semoga Anda Masih Ingat Bedanya Dengan Or Biasa Jadi Kalau Ini Kalau X Y Y X Masih Ingat Exclusive Or Or Biasa Itu Boleh Salah Satu Boleh Dua-duanya Tapi Kalau Exclusive Or Hanya Salah Satu Saja Yang Boleh Bernilai Benar Jadi Dia Akan Dieksekusi Ketika Apa Dieksekusi Ketika Ininya Satu Ininya Nol Ininya Satu Atau Sebaliknya Ininya Nol Ininya Satu Dia Juga Akan Jadi Satu Tapi Kalau Dua-duanya Nol Melalui Gerbang X Or Ini Kalau Dua-duanya Nol Nol Hasilnya Nol Atau Dua-duanya Satu Juga Hasilnya Nol Karena Exclusive Or Itu Nggak Boleh Keduanya Nol Nggak Boleh Juga Keduanya Yes Harus Salah Satu Saja Yang Yes Paham Ya Paham Cah Terus X Or Ditambah Pentolang Di depan Menjadi X Nor Exclusive N Or Ini Maksudnya Adalah X Or Yang Dinotkan Gitu Aja Jadi Sebenarnya Sebenarnya Mau Benar Harusnya N X Or Not Exclusive Or Sebenarnya Karena Urutannya Exclusive Or Dulu Baru Dikomplement Harusnya Ini Tapi Tau Saya Kemarin Lihat Di Referensi X Nor Mungkin Diananggap Sama Jadi Ini X Nor Ini Komplement Dari Atasnya Ini Itu Aja Intinya Awalnya X Or Ini Terus Dikomplement Karena Dia Ditambahi Penolahan Di depan Itu Itu adalah Gerbang-gerbang Turunannya Terus Kalau Rangkaian Logika Itu Menggabungkan Gerbang-gerbang Tadi Sesuai Dengan Fungsi Yang Diinginkan Prinsip Itu Contohnya Ini Misalkan Input Variable Atau Literal X1 X2 X3 Fungsinya Adalah X1 X3 Tambah X2 X3 Aksen Berarti Ada Tiga Input Utama X1 X2 X3 Berarti Sumbernya Ini Sourcenya Ini Adalah Tiga Literal Atau Tiga Input X1 X2 X3 Pak Kok Ini 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 Untuk Memudahkan Saja Tidak Masalah Yang penting Dijelaskan Disini Simbolnya X1 X3 Dulu Baru X2 Terus Disini Ini X1 Dengan X3 Dikalikan Kali Itu N Berarti X1 Dengan X3 Masuk Ke Gerbang N Ini Gerbang N Terus Suku Kedua Ini X2 Dengan X3 Aksen Atau Komplement Atau Not Berarti X2 Langsung Masuk Ke Gerbang N Karena Ini Kalian Ini N Tapi Dikalikan Dengan X3 Komplement Jadi X3 Harus Masuk Ke Gerbang Not Dulu Not Keluarnya Disini X3 Aksen Dulu Nanti Baru Ini X2 Dengan X3 Aksen Keluar Disini Menjadi X2 X3 Aksen Ini Keluar Disini X1 X3 Baru Antar Dua Suku Dijumlahkan Berarti Dari Output Masing-masing Ini Masuk Ke Gerbang Or Sehingga Disini Output Menjadi X1 X3 Tambah X2 X3 Bar Paham Nggak Maksudnya Belum Sudah Sudah Paham Ya Oke Pengen Jelas Nanti Baca Matarinya Atau Lihat Video Penjelasannya Sudah Lengkap Juga Ini Juga Sama Kayak Tadi Contoh-contoh Langsung Yang Terakhir Ya Ini Kalau Dengan Gerbang Turunan Jadi Bisa Dalam Bentuk Gerbang Dasar Saja Bisa Dalam Bentuk Gerbang Turunan Tergantung Perintahnya Nanti Tergantung Kebutuhan Dari Program Biasanya Kalau Sudah Ahli Nanti Dia Menggunakan Gerbang Turunan Karena Menyingkat Gambar Yang Awalnya Ruot Tapi Bisa Disingkat Bisa Distirhanakan Karena Ada Dua Perintah Tadi Misalkan Not Dan N Jadi Nen Not Dan Or Jadi Nor Itu Lebih Cepat Nanti Ketika Dikam Menggunakan Gerbang Terlebih Ringkas Ketika Digabar Dengan Menggunakan Gerbang Turunan Terus Yang Terakhir Saya Langsung Ke Sebelum Kita Bahas Tugas Kepenyederhanaan Jadi Ini Ada Bentuk Kanonik Ada Bentuk Baku Kalau Bentuk Kanonik Bentuk Kanonik Bentuk Kanonik Itu Bentuk Lengkap Ini Lengkap Ini Biasanya Dalam Bentuk SOP Atau POS Tadi Lengkap Itu Gimana Pak Misalkan Kalau Ini F X Y Z Nanti Di Sini Setiap Sukunya Seandainya Ini SOP Setiap Sukunya Itu Pasti Memuat Ada X Ada Y Ada Z Ada X Y Z Misalkan Gini Jadi Setiap Sukunya Ini Lengkap Ada Tiga Setiap Suku Ada Tiga Variable Itu Kanonik Kalau Bentuk Baku Ini Sederhana Bentuk Yang Lebih Sederhana Atau Penyederhanaan Dari Bentuk Kanonik Contohnya Ini Kalau Anda Perhatikan Disini Ini Sudah Tidak Lagi Memuat Semua Literal Lengkap Jadi Yang Suku Pertama Ini Hanya Satu Variable Suku Kedua Cuma Dua Variable Atau Kalau Bentuk POS Suku Pertama Hanya Satu Variable Ini Ini Juga Dua Variable Tidak Harus Selengkap Tiga Variable Semua Itu Namanya Bentuk Baku Tidak Tau Bedanya Kanonik Dan Bentuk Baku Untuk Berarti Dari Bentuk Kanonik Ke Bentuk Baku Itu Disederhanakan Makan Nanti Ada Tips Penyederhanaan Jadi Ada Penyederhanaan Dari Bentuk Kanonik Menjadi Bentuk Baku Langkahnya Ada Macem-macem Bisa Menggunakan Hukum-hukum Aljabar Ini Misalkan Jadi Kalau Ada X plus Y Tambah X Kali Y Aksen Jadinya Hanya X Saja Jadi Sederhana Awalnya Panjang Ini Ternyata Ini bisa Dibatili Dengan X Itu Namanya Penyederhanaan Contoh ini Misalkan X1 X2 Bar X3 Bar X Tambah X1 X2 Bar X3 Ternyata Ini bisa Dijerhanakan Karena Ini Ada Yang Sama Ini Dengan Ini Sama Gabung Jadi Satu Yang Belakang Digabungkan Tinggal Ini Sama Ini Ditambahkan Disini Dan Ternyata Ini Bernilai Satu Kok Bisa Pak Karena Suatu Pernyataan Dinegasikan Ditambah Dengan Pernyataan Semula Pastikan Ini Salah Satu Bernilai 0 Atau Satu Kalau Ini Nol Ini Satu Atau Kalau Ini Nol Ini Yang Satu Karena Mereka Pasti Saling Berkebalikan Karena Satu Pernyataan Satunya Dinegasikan Satunya Tidak Nol Tambah Satu Hasilnya Pasti Satu Satu Dalam Perkalian Itu Bersama Identitas Atau Tidak Merubah Nilai Berarti Langsung Saja Satu Tidak Mengaruhi Hasil Ini Cukup Langsung Jadi Ini Jadi Yang Awalnya Sepanjang Ini Sepanjang Ini Bisa Disingkat Saja Sederhana Menjadi Ini Itu Berarti Yang awalnya Kanonik Menjadi Eh Awalnya Kanonik Menjadi Bentuk Baku Disini Kita Menggunakan Sifat Sifat Dalam Tabel Tadi Dalam Tabel Hukum Hukum Aljabar Bulian Tadi Menggunakan Tabel Ini Tadi Kalau Ada A Tambah A Aksen Selalu Satu Hasilnya Kalau Ada A Dikali A Aksen Hasilnya Selalu Nol Kok Bisa A Aksen Ini Pasti Saling Berkebalikan Kalau Ini Nol Ini Satu Ini Satu Ini Pasti Nol Dikalikan Ya Kali Tidak Itu Pasti Tidak Eh Sorry Harusnya Nol Ini Nol Maka Ini Selalu Hasilnya Nol Silahkan Nanti Dipelajari Sendiri Semua Ini Jadi Tadi Jadi Secara Aljabar Itu Yang Jadi Pertama Secara Aljabar Secara Aljabar Memanfaatkan Memanfaatkan Hukum-hukum Aljabar Bolian Ini Yang Kedua Dengan Peta Karnov Ini Kalau Secara Aljabar Tadi Kita Ambil Satu Lagi Contoh Misalkan X Tambah X Aksen Y Ini 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 Yang Di Di Distributifkan Karena Tadi Aljabar Bolian Bisa Berlaku Distributif Maka Ini Tambah Ini Dikalikan Dengan Ini Tambah Ini X Tambah X Aksen Dikalikan Dengan X Plus Y X Tambah Aksen Selalu Bernilai 1 dikali dengan ekspresi satu kali sembarang tetap selain tetap sembarang yang lain itu itu ya karena satu selalu yes ini hasilnya ekspresi itu secara aljabar yang kedua dengan peta karnov ini eh tidak saya jelaskan ya semoga nanti bisa dijelaskan di materi yang apa mata kuliah yang tingkat lanjut saya langsung ke ini saja kalau mau belajar silahkan bisa belajar sendiri nanti ya di video saya menjelaskan ini atau enggak kalau ini pasti ada make queen make plus play ini di video ada ini prinsipnya nanti eh dibuat grup dulu gitu ya ini dia implisinya atau termnya apa itu termnya disini ini M kecil berarti ini SOP kok bisa Pak karena ini sum ini M kecil berarti ini min term kan berarti SOP terus ini yang diambil ada 0 1 2 5 6 sampai 14 ini term-term yang diambil maksudnya gimana ini Pak karena ini ada empat variabel 4 variabel itu berarti nanti kalau anda bikin tabel itu kebawah itu akan sebanyak 2 pangkat 4 jadi ada 16 nanti 16 itu kalau dikasih nama per baris berarti namanya 0 baris ke 0 1 2 sampai baris ke 15 disini banyak banget ya 0 1 2 5 6 7 8 9 10 14 Nah kalau ini kita jajar ke bawah kita lihat dari tabelnya nanti kombinasi yang kita peroleh akan menjadi ini kombinasi di tabel yang yang kita peroleh nanti ternyata seperti ini jadi kan nanti kan kita punya X Y ABCD sorry kita punya nanti ABCD yang gitu kan ya kombinasinya ini 0 sebanyak 8 kali dulu nih 0 sebanyak 8 kali baru 1 sebanyak 8 kalian gitu nih 0 sebanyak 4 kali 1 sebanyak 4 kali ini 1 1 1 1 1 0 0 itu ya 1 0 ini 1 0 1 0 eh salah saya ini harusnya 0 1 1 1 0 6 lagi 1 ya kalau kemarin waktu kita bahas logika atau himpunan boleh satu dulu baru 0 ya kalau dibentuk azabar ini harus 0 dulu 0 1 0 1 0 1 0 dan seterusnya maka disini term ke 0 0 0 0 0 semua term ke 1 itu 0 0 0 1 term kedua itu 0 0 0 1 0 term ke 8 berarti 1 2 3 4 eh 0 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi 0 0 ini 1 0 0 0 dan ini 1 nah terus nanti gimana kok Pak ini dibuat grup berdasarkan apa Pak dibuat grup berdasarkan banyaknya dibuat grup grupember 419 dibuat grup dilihat berdasarkan banyaknya nel reliable 0 ini grup 0 karena ke empatnya 0 semua ini grup pertama ini ini banyaknya 0 ada 3 jadi ini 4 bilangan 0 yang kedua ini 3 bilangan 0 yang kedua ini 3 bilangan 0 Ini 1 bilangan 0 Kemudian setelah itu Kita membandingkan antara grup Jadi nanti grup ke 0 dengan grup ke 1 Grup ke 1 dengan grup ke 2 Grup ke 2 dengan grup ke 3 Jadi membandingkan antara grup yang saling bertetangga saja Kenapa harus saling bertetangga Pak? Kalau Anda perhatikan di video Sudah jelas video penjelasan saya Karena kalau bertetangga nanti Kemungkinan selisihnya cuma 1 Jadi bisa digabung Kalau tidak bertetangga Misalkan antara 0 dengan 2 Itu pasti selisih 2 nilai Contohnya ini ya Ini 0, 0, 0, 0 Ini 0, 1, 0, 1 Beda 2 nilai Kalau beda 2 nilai jelas tidak mungkin digabung Tidak bisa digabung Makanya kita hanya membandingkan Antara grup yang saling bertetangga 0 dengan 1 1 dengan 2 2 dengan 3 Nanti kalau bedanya cuma 1 seperti ini Bisa kita sederhanakan Ini jadi 0, 1 Dikasih thread yang terakhir Dikasih strip Kenapa? Karena ini menggabungkan antara ini Yang berbeda ini 3 depan sama 0, 0, 0 Berarti ini sama Terus 0 dan 1 berbeda Dikasih strip 0 dan 2 Strapnya maju ke depan Karena di sini 0 dan 8 ini 0 dan 8 ini Strapnya di paling depan Dan seterusnya Kemudian membandingkan 1 dengan yang kedua Setelah itu membandingkan Antara kedua dengan yang ketiga Sampai diperoleh Langkah kedua sudah selesai Kalau langkah kedua sudah selesai Lanjut ke langkah 3 Kok lama banget Pak? Karena ini ada 4 Literal tadi F-nya A, B, C, D tadi Variablenya ada 4 Jadi rhodok repot Jadi yang awalnya 4 Distirhanakan jadi 3 Jadi 2 Ini juga sama ini Ini grup yang ketiganya 0 Ini grup yang memuat 2 buah 0 Yang ketiga ini Ini grup yang memuat 1 bilangan 0 Ini juga sama nanti Dibandingkan antara yang bertetangga Terus yang kalau selisihnya 1 Bisa digabungkan Selisihnya begitu Setelah digabungkan menjadi ini Nah ini Ini langkah Setelah selesai membandingkan Antara ini dengan ini Dan ini dengan ini Sudah selesai menjadi seperti ini Terus dibuat 2 grup lagi Jadi grup yang pertama ini Yang 0 semua Keduanya 0 Grup yang kedua ini Yang 0 nya cuma 1 Setelah itu Tidak Tidak dibandingkan Tapi di eliminasi yang sama Jadi kalau ada yang sama Di eliminasi Sebenarnya ini ya Ini Ini kan strip 0 0 strip Ini sama dengan ini Maka salah satu di eliminasi Terus yang ini tadi Strip 0 strip 0 Sama dengan ini Di eliminasi juga Terus ini strip strip 1 0 Strip strip 1 0 Maka eliminasi Yang sama Di eliminasi salah satu Nah tinggal 3 bentuk ini ya Ini Ini sama Ini Kalau sudah Dibuat seperti ini nanti Terus disilang-silang Sesuai dengan Nomor yang muncul di sini 0 189 Dikasih tanda 0 189 0 2810 0 2810 Terus setelah itu nanti Dibikin Ini utama Apa namanya K-nya K-nya Kuncinya 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 diambil Di sini yang Essential Prank Yang tidak punya Yang dia Dalam tabel tersebut Sendirian Ini 9 dan 14 Ini kan ini Sendirian Satu kolom Sendirian ini Nggak ada temannya Ini juga sendirian Maka dia Dikasih tanda Nanti Ini sama Ini dikasih tanda Terus setelah itu Kita garis Dari yang ini Digaris Kesamping dulu Kena ini Kena ini Kena ini Terus Setelah itu Dari sini Garis ke atas Dan ke bawah Ini mengenai yang ini Ini mengenai yang ini Sama juga Yang biru ini Nanti digaris Kesamping dulu Kena ini Kena ini Kena ini Terus digaris vertikal Kena ini Kena ini Kena ini Terus yang belum Kena oleh Dua term utama Maka dia Dibuat sendiri Ini ya Garis sendiri Garis Garis Berarti di sini Ada Ada Tiga Garis Horizontal Jadi garis Horizontalnya Di sini Ini garis pertama Ini garis kedua Ini garis ketiga Nah Garis yang horizontal itu Sudah mewakili semuanya Berarti Intinya Dari bentuk Yang ruwet tadi Cukup Diwakili Dengan ini Ini Dan ini Berarti hasilnya F ABCD Yang dia Sebenarnya adalah Jumlahan dari Banyak bentuk Tadi kan Tadi kan F ABCD Ini Ini yang boleh tulis Panjang banget Ini Ada berapa term Satu Dua Tiga Empat Lima Lama Pusuh Lapan Sembilan Sepuluh Sepuluh term Ternyata bisa Disederhanakan Dengan sangat Sederhana Sampai Hanya Tiga suku Saja Hasil akhirnya Nah Menjadi ini B Aksen C Aksen Ini Ditambah Dengan CD Aksen Ditambah Dengan Aksen B D Nah Itu Metode Penyedirhanakan Dengan Metode Point Plus K Ada pertanyaan sampai sini Nanti akan kita praktekan Di soal nomor 6 Ada pertanyaan enggak? Sementara belum dulu ya Masih Menyimak saya Masih 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 terima kasih